Saya menyampaikan bahwa Alhamdulillah persiapan menuju pelaksanaan Formula E pada tanggal 4 Juni tahun 2022, insya Allah berjalan dengan baik. Jangan keluar dari ruang yang ada, apalagi ada surat anjuran dari KPK edaran, ya, harus diawasi betul. Selain itu, surat anjuran ini, saya perlucing-perlucing dapat mengikuti orang dewasa. Sebetulnya, eksempusi itu tahu, berkumpul reka, berkumpul reka. Tapi, kenapa tidak memperlukan dengan kita, senang dewan? Anies Autogalau ditanya KPK bukti transfer 560 miliar mana? Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com Ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban para kita setoran itu 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitung lah. Kalau memberikan nyaga 500 miliar kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Raksasa. Formula E, misteri yang membuat publik ingin segera tahu cerita akhirnya. Dan konon, misteri itu seksi, membuat orang jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba muncul dua sosok yang ditunjuk anis dan diperkenalkan di konferensi pers. Terlihat wajah-wajah yang sudah familiar dengan senyum lebar dan meyakinkan sekali. Ada nama Bambang Susatyo dan Ahmad Sahroni. Keduanya dikenal pengusaha juga politisi. Sama-sama suka mobil mewah. Juga bamsud ketua umum ini yang koleksinya Tesla Model X. Sedangkan Roni ketua Ferrari Club Indonesia. Wow banget kan? Kenapa anis tiba-tiba menggandeng mereka? Kalau secara teknis anis ngomongnya ini kolaborasi. Sedangkan menurut saya, anis sedang berusaha mengamankan posisi. Posisi yang sedang tidak stabil baik secara psikologis, hukum, dan politik. Oh iya, khusus untuk Bamsud. Politis ini juga ketua MPR RI. Ia pernah jadi saksi kunci projek EKTP dengan kerugian negara 2,3 triliun. Lalu yang kedua pengadaan simulator SIM dengan kerugian negara 100 miliar rupiah. Dan ia membantah jika terlibat. Lalu bagaimana sudah adakah gambaran tentang sosok di atas? Yuk, tarik nafas dulu. Karena Formula E ini masih misteri, maka wajar jika kemudian banyak timbulkan persepsi, asumsi, opini, dan narasi di tengah masyarakat. Sepandai-pandainya bangka disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anis Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat. Bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanyaan DPR DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Formula E ini benar-benar tidak dirancang dengan benar. Padahal anggarannya bisa sampai triliunan rupiah. Bahkan lokasi di mana Formula E bakalan digelar juga belum dapat. Bayangkan, waktu sudah tinggal kurang lebih 7 bulan lagi sebelum Formula E digelar. Di mana tempatnya, siapa sponsor utamanya, bagaimana studi kelayakannya, sampai sekarang tidak ada jawaban. Padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantong Pemprov DKI Jakarta. Itu uang rakyat, jadi wajar rakyat tidak bertanya. Jujur terkadang timbul pertanyaan dalam hati. Untuk sekedar mengadakan ajang balap kebut sekelas Formula E saja, aneh seperti gelagapan. Seperti murid yang ketahuan nyontek dalam kelas. Padahal dia itu kan orang nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Coba perhatikan, untuk menentukan venue saja, ia harus menjual nama Presiden Jokowi. Dan, seperti biasa, ia menggunakan mulut orang lain untuk menyebut nama Presiden. Lalu mulut Bamsud, bukan mulut Anis Baswedan sendiri. Padahal semua orang juga tahu jika gelaran Formula E yang punya gawe itu Anis sebagai gubernur DKI. Artinya itu urusan pemerintah daerah bukanlah pemerintah pusat. Maka dengan demikian tidak ada urusan dengan Presiden Jokowi. Keinginannya untuk bertemu Presiden Jokowi di istana hanyalah cara dia melegitimasi seolah-olah Presiden turut campur. Sebuah cara yang amat licik sekali. Itu jelas gambaran jika Anis sedang galau plus panik. Ini membuat semakin menarik. Sebab, pihak istana melalui staff sus mensusnak dengan pesan kuat agar permasalahan di daerah diselesaikan dulu. Wah, sebuah pesan yang sangat benohok. Berarti, istana sudah mengetahui banyak jika gelaran Formula E ini didalamnya penuh intrik. Dan, saya akhirnya sedikit memiliki gambaran jika penyebutan Formula E oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya punya makna. Pertama saat di sirkuit Mandalika, mengandung Sanepo. Kedua saat di IIMS itu warning kepada Anis. Sebab, Presiden bicara reputasi. Waduh, kian pusing nih Anis. Dari semua hal terkait Formula E yang paling menonjol tentunya soal komitmen fee yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar. Nah, pertanyaan KPK, mana bukti bayar atau transfer ke pihak Formula E? Tapi anehnya, Anis Presiden J.S. justru membuat laporan sebanyak 600 salaman yang dibawa ke KPK. Sebetulnya tak butuh banyak lembaran dengan sejuta teori, tapi cukup selembar bukti transfer saja. Nah, kenapa Anis Presiden J.S. sangat kesulitan soal bukti transfer itu? Maka jika Anis tidak bisa menunjukkan bukti transfer komitmen fee, maka ada indikasi korupsi. Nah, pantas saja. Di dalam banyak kesempatan, pihak KPK selalu meminta sabar kepada masyarakat. Kata sabar, saya konotasikan jika waktunya telah tiba dan pas sesuai momen, maka akan diungkap ke publik. Saat ini, Anis Presiden tentu saja kian panik. Lo katanya dengan konferensi pers yang lipatkan Bamsud, Saharoni, dan yang lainnya, itu hanyalah drama di atas panggung saja. Jembatan untuk mengaitkan Presiden Jokowi, tapi sudah pasti, ambiar. Publik jelas tahu, Presiden selamanya tidak ada kaitannya dengan Formula E. Itu proyek Pemda DKI Jakarta, bukan pusat. Dan, satu lagi, perhatikan saja, gara-gara Formula E yang kian meruncing ke hukum beberapa partai politik yang biasanya getol membela Anis, sedikit demi sedikit menghindar. Mereka jelas tak mau kena imbas. Jika benar-benar Anis CS, dada-dada gunakan seragam oranya khas tahanan KPK. Apa iya, partai politik mendukung sosok yang kesandung hukum, jika tak ingin ditinggalkan konstituen atau masyarakat di Indonesia pada 2024 nanti? Tapi bukankah tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta membela Anis? Mereka bukan orang-orang penentu arah dukungan politik skala nasional. By the way, apa kabar para deklarator Anis yang menggedeng-gedeng jadi calon Presiden? Tiara atau masih tetap semangat? Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Sepandai-pandainya bangka disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anis Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat, bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Formula E ini benar-benar tidak dirancang dengan benar, padahal anggarannya bisa sampai triliunan rupiah. Bahkan lokasi di mana Formula E bakalan digelar juga belum didapat. Bayangkan, waktu sudah tinggal kurang lebih 7 bulan lagi sebelum Formula E digelar. Di mana tempatnya? Siapa sponsor utamanya? Bagaimana studi kelayakannya? Sampai sekarang tidak ada jawaban. Padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantong Pemprov DKI Jakarta. Itu uang rakyat. Jadi wajar rakyat juga bertanya.